Hmm, aku kehabisan ruang untuk menggambar. Bentar, semua kertasku udah kepake. Haduh, aku nggak bisa menggambar lagi. Mak, kamu nggak apa-apa, sayang. Aku kehabisan kertas. Tenang, lihat ya. Mama serika kertasnya dan tintanya hilang. Wow, sulap! Sekarang aku bisa menggambar. Makasih, Mak. Sama-sama, sayang. Silahkan gambar yang cantik, ya. Lihat bonekaku, Mak. Bagus, sayang. Aku bosen. Aku main sama boneka Teddy ini aja. Oh, aku bosen main boneka. Ah, aku pengen mainan baru. Ya, kenapa sih? Mama nggak suka kamu, Cengeng. Kamu ada tombol off-nya nggak sih? Oke, ambil kunci mobil, Mama. Nggak apa-apa, ambil aja. Tuh kan, langsung diem. Pasti bakal seru banget. Wow! Kinclong banget. Dan semua milikku. Punya SIM aja belum? Sabuk pengaman. Sabuk pengaman. Aku mau ngebut. Keselamatan nomor satu. Mari kita mulai. Permen. Wow! Aku pembalap terbaik yang pernah ada. Pip-pip! Migir! Pip-pip! Wow! Hai! Lihat mobilku. Keren banget. Kamu nggak apa-apa, sayang. Oh, oke. Mama ngerti. Tapi mobil itu mewah. Andai aku punya mobil kayak gitu. Andai aku tahu harus gimana. Hah? Apaan tuh? Mobil mainan ya? Ini pasti hari keberuntunganku. Aku bisa ngasih ini ke Annie. Tapi dia harus jalanin mobil ini di suatu tempat. Aku tahu harus apa. Taruh kaos putihmu di permukaan yang rata. Ambil spidol hitam untuk menggambar garis melengkung. Lakukan ini sampai ke bagian bawah. Gambar garis kedua buat bikin jalanan. Sekarang gambar marka jalan. Abis itu, mulai warnain jalannya. Pastiin kamu bikin marka jalannya ya. Kalau udah selesai, hasilnya kayak gini. Waktunya nyalain mesin. Hei Annie, mama punya sesuatu. Tapi bukan cuma itu. Wow, jalanan. Keren. Brum, brum. Hmm, lumayan pijatannya. Mama pintar. Ma, ini mobil tercepat yang pernah ada. Lihat deh. Hah? Ups. Gak apa-apa sayang, cuma sakit sedikit. Ahem. Malu-maluin banget. Ups. Udah pagi ya. Bangun, Nona. Maaf bunganya. Oke. Mana yang mau Nona pakai? Hmm, gak tahu. Oh, yang lain. Siap, Nona. Ini bagus? Enggak. Oh, itu berkilau banget. Enggak. Aku gak suka. Mungkin yang simple aja. Enggak. Aku butuh pekerjaan baru. Aku butuh pekerjaan baru. Aku datang, Nona. Wow. Pasti bakal memar. Semua pakaian di rumah ini ada di sini. Enggak. Enggak. Serius? Tunggu bentar. Mungkin kita bisa pakai kacamata VR itu. Seharusnya kepikiran dari tadi. Aku lagi gak pengen main game. Pakai aja. Siapa yang matiin lampu? Sebentar. Oh, mewah banget. Akhirnya. Hmm, aku gak suka. Sudah kuduga. Oh, imut nih. Gimana penampilanku? Cantik? Makasih. Kamu bisa pergi. Aku mau tidur lagi. Apa? Yang bener aja. Aku benci ayam jago. Aku masih capek. Tapi mending bangun deh. Bau apa nih? Jiji. Oh, bauku. Pakai apa ya hari ini? Ini doang. Cuma ada ini. Satu kaos. Udah gitu berlubang. Aku harus pakai sesuatu. Mau gimana lagi? Gak adil. Andai aku punya pakaian baru. Apaan nih? Hei, aku lupa punya ini. Mungkin aku bisa pakai ini untuk nyari pakaian baru. Pasti seru. Imut juga. Ini yang lebih kasual. Ada lagi? Oh, aku cocok pakai merah. Sayangnya aku gak punya baju begini. Cuma kaos ini. Tapi ini seru. Wow. Ma, lihat deh. Ada apa sayang? Wih, jus kotak ini enak. Ah, habis. Ambil satu lagi. Ayo ma. Oke, tapi jangan lama-lama ya. Ah, enak juga duduk dan nyantai gini. Jus kotak ini udah kosong. Padahal pengen nyoba. Gak apa-apa sayang. Mama punya solusi. Mama punya air. Air? Bosen? Oh, oke. Aku tahu. Aku punya selai stroberi. Aku masukin ini ke air. Jangan sampai Annie lihat. Segini cukup. Ma, lagi ngapain? Aku pengen jus. Aku udah usaha. Hidup ini memang kejam. Bentar. Aku tahu harus apa. Aku bisa pakai kotak jus ini. Tinggal potong jadi dua. Lalu taruh airnya di dalam. Annie gak bakal tahu. Eh, bagus juga. Annie, ini untukmu. Beneran? Hmm, enak. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Aku suka punya kolam renang sendiri. Lihat aku. Aku berenang. Siuh, capek juga. Lantai dulu. Hangatnya. Aku harus mendinginkan diri. Silahkan, Nona. Yang bener aja. Apaan tuh? Ini air? Paman, ada masalah nih. Aku pengen minuman yang menyegarkan. Siap. Nona, 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 nona. Betty layak dapet jus jeruk segar terbaik. Dia gak pantas coba minum air. Jangan khawatir, Betty. Perjalanannya jauh. Silahkan, Nona. Kenapa lama? Aku laporin Mama nih. Kerjamu gak benar. Nah, ini rumahku. Wow, gede banget. Ya iyalah. Ayo duduk. Wow, mainanmu banyak banget. Dan ada banyak uang. Kamu bawa apa? Gak terlalu keren sih. Cuma itu. Iya, ini monyetku. Iyuh. Lihat semua tas itu. Kamu beruntung banget. Semuanya cakep. Wow. Iya, aku butuh tas baru setiap hari. Lihat dari dekat ya. Aku belum pernah ngelihat tas sebanyak ini. Cantik-cantik. Oh, lihat yang ini. Kamu ngapain? Eh, permisi. Sini, In. Ini mahal banget tau. Lihat bekas jarinya yang kotor. Aku cuma punya kantong kereset. Aku gak bakal punya barang bagus. Oh, aku penasaran apa isi kotak itu. Kamu mau kemana lagi? Lihat semua barang keren ini. Itu cuma sampah. Hmm, kotak ini buatku ya. Tunggu bentar. Lihat tas baruku. Oh, bagus banget. Kamu beli di mana? Aku mau juga. Ambil aja. Ya ampun. Ya ampun. Ini cakep banget. Ini favorit baruku. Makasih banyak. Gimana kalau tukeran? Hmm, harusnya aku tahu kalau ada syaratnya. Adil sih. Tapi aku gak senang. Nih, kamu bisa ngambil ini. Beneran? Itu untukmu. Yang penting aku punya ini. Hmm, gak muat di rang. Aku berubah pikiran. Eh, nih. Dia tadi ada di sini. Kamu suka rambutku? Kemarin aku baru dari salon. Aku juga suka bibir merahmu. Dia udah mau nyosor. Harus kurapihin dulu. Sampai besok, teman-teman. Wow! Hei, kamu cantik banget. Hai. Makan siang bareng yuk. Tapi aku kira kamu tadi mau. Satu jam lagi tugasku beres. Ya ampun. Lagunya seru parah. Asik. Makin semangat ngepel. Makasih. Oke, lumayan. Siapa selanjutnya? Halo semuanya. Kaunnya bagus juga ya. Tapi apa dia bisa nyanyi? Hmm, dek banget. Wah, ngapain pake hujan duit? Norak banget. Masih lama apa enggak sih? Kalau udah selesai, bangunin aku ya. Hei, siapa tuh yang di belakang? Wah, itu si petugas kebersihan sekolah. Itu suara asli dia. Boleh juga suaranya. Dia keren. Aku permisi dulu. Jangan bergerak. Apa? Aku ikut lomba. Aku? Ratu Pesta Dansa? Persa. Persaingan berakhir. Mahkota ini cocok sekali untukmu. Selamat. Akhirnya kita melihat bakat sejati. Abaikan sarung tanganku. Dia pikir dia siapa. Mahkota itu harusnya ada di kepala aku. Harus tampil memukau. Hei, Betty. Nonton film yuk. Kita kesana naik mobil barumu. Hai, Mickey. Jacket jeansmu keren banget. Makasih. Masuk kelas kimia dulu ya. Hmm, kok aku langsung dikacangin? Caku, kanvas kosong. Aku punya ide bagus. Kita lihat apa Thomas tetap bakal suka sama jaket itu. Harus cepet. Gak ada yang suka sama jaket kotor kan? Dia kayak kena tumpahan soto. Ya? Ada sesuatu tuh di jaketmu. Ya ampun. Padahal aku udah hati-hati. Tenang, gak bakal ada yang lihat. Sedih banget. Tapi aku punya solusi. Ada noda di jaketmu? Mending jadiin inspirasi dan buat sesuatu yang unik. Cat tanganmu di sarung tangan, lalu tekan ke jaketmu. Lihat semua warna seru ini. Percikan kayak gini bisa bikin efek yang cakep. Selesai. Sip, situasi darurat berhasil aku ubah. Wow, ini wajib diposting. Desainmu pasti bakal viral. Kalian lagi ngapain? Kenapa jaketnya jadi imut? Oke, semua siap. Wow, itu beneran dia. Permisi. Kamu tidak boleh masuk ke sana. Dengan sedikit pelicin, mungkin kamu berubah pikiran. Ini bakal jadi rahasia kita. Silahkan masuk, nona. Apa kabar? Aku bawain HP barumu. Aku udah punya yang ini. Oh, iya juga ya. Sayang banget. Halo, boleh masuk? Tapi aku bikin ini sendiri. Kurang menarik. Oh, hei. Biarin dia lewat. Ini cakep banget. Loh kok, kenapa Mickey ada di sana? Nggak adil. Aku nggak bisa gambar. Baik, anak-anak. Siapa yang bisa jawab soal ini? Angkat tangan. Aku nggak bisa. Hmm, Betty. Maju dan jawab soal ini. Oh, nyebelin. Ayo, cepet. Tunggu apa lagi? Aku nggak tahu cara ngerjainnya. Apa? Duduk lagi. Ya ampun, bu guru pakai skala ngebentak. Ada yang bisa? Oke, jawab. Mickey lagi ya? Rok dia bolong. Sayang sekali ya. Makanya beli yang baru dong. Aku maju ya. Waduh, roku. Kocak banget. Jalan yang bener dong. Selagi banyak yang merhatiin, aku harus beraksi. Jogetanmu keren. Lanjut terus. Oke? Pasti bakal banyak yang nge-like. Keren banget. Ini namanya joget pede. Wah, boleh juga. Lihat deh. Semua orang suka. Kenapa gini terus sih? Cukup. Cewek yang paling eksis di sekolah biasanya juga paling berkuasa. Lihat aja mereka. Kita belum posting selfie harian nih. Jangan lupa pakai filter ya. Hei, muka aku kekrop semua. Ulang lagi dong. Senyum. Udah puas belum? Belum lah. Hmm, dasar cewek sultan. Kayak gak ada kerjaan lain. Misalnya, buang sampah kayak gini. Ini emang sampahku. Masa aku selfie sama ini? Kayaknya boleh juga. Atur dulu latar belakangnya. Sekarang, atur HPku. Kalau diginiin, HPku bakal ngegantung. Ini namanya tripod DIY. Oke. Hei, Esi. Aku? Iya. Ada apa? Mau selfie bareng gak? Aku janji mukamu gak bakal kekrop. Lihat. Wow, hasilnya sekep banget. Dan mukaku sekarang kelihatan. Esi, halo. Aku boleh sama kamu aja gak? Dia ngapain sih? Suka sama gaun mahal baruku. Kelihatan banget ini gaun istimewa. Ini minumanmu? Makasih. Itu Mickey kan? Dia pake apa? Itu mah baju jaman nenekku. Oke semuanya. Mari kita mulai pesta ini. Balonnya cakep banget. Aku punya ide. Mau keliatan lebih mewah? Beres. Sekarang lapisin pake hairspray. Jadi semuanya nempel. Cakep kan? Sampai mana ya tadi? Loh, lihat gaun Mickey. Tiba-tiba langsung berubah. Hah? Itu baru gaun istimewa. Aku penasaran belinya di mana. Emang gaunku kurang berkilau? Akhirnya bel juga. Aku lapar banget. Loh, pasti rotiku ketinggalan. Kok dia murung gitu? Pasti dia ga pernah liat ini. Silahkan Kevin. Makasih. Oh, au. Makasih. Tapi ga bisa dimakan. Kok aneh? Nih, makan aja. Hei, pasti kamu masih lapar. Kenapa apel dia lebih spesial? Kalau soal cinta sejati. Gak punya banyak uang bukanlah masalah. Atau penting ya. Beberapa langkah lagi. Dan aku bisa ngelamar dia. Oh, Kevin. Kok silau banget? Begitulah kalau punya berlian besar. Aku terima lamaran, Bu. Hmm. Nona Betty, sudah waktunya bangun. Ini akan menjadi hari yang indah. Ah, tidurku nyenyak banget. Jubahmu, Nona. Makasih. Mandi dulu, ah. Supaya suasananya tetap rileks. Semoga airnya hangat. Serpihan emas. Serpihan emas biar makin mewah. Manfaatnya juga baik untuk kulit. Aku bisa berendam di sini seharian. Uh, di sini dingin banget. Hmm, gah. Suara apaan sih tuh? Ribet banget mau tidur nyenyak. Nggak butuh kopi lagi kalau alarmku udah gitu. Senin emang berat. Mandi dulu deh, biar seger. Air panas lebih enak. Atau dingin juga nggak apa-apa. Aku udah bayar tagihan air, kan? Halo? Selamat datang hari yang bau. Pakai tisu basah aja deh. Baunya sih harum. Semoga selembar cukup. Atau dua? Atau tiga? Segernya sama kayak air, kok. Yang penting badanku bersih. Tunggu sampai kamu melihat gaun yang kutemukan ya. Serius deh, gaun ini bergilau dan indah. Lihat nih. Hmm, mungkin kamu butuh kacamata. Oh, bener juga. Seriusan? Masa gini? Hmm, coba aku cek lagi. Gah, uh, kayaknya ini yang kamu mau. Kamu tahu seleraku apa enggak sih? Kamu kenapa? Aku bingung mau pake apa. Ya ampun, penata gayaku nggak jago lagi. Mungkin kita harus belanja dulu. Makasih sayang. Eh, tunggu sebentar. Aku punya uang. Sekarung malahan. Nih, cepat belanja untukku. Wow, siap. Dapet apa ya? Hei, ada kantong keripik. Wah, itu gaun pengantin impianku. Dan harganya? Hmm, banyak banget nolnya. Ayo dong, masa ga ada makanan? Iuh, bau banget. Tapi mungkin ini dia solusiku. Oh, kantong sampahku diambil. Sayang, aku pulang. Oh, kamu kelihatan cantik sayang. Ih, makasih loh. Hmm, aku jadi inget. Apa? Aku mau mesin iPhone baru warna rose. Oke, aku yang bayarin ya. Pengiriman ngebut sampai rumah. Lihat, warnanya pas. Semuanya bisa kubawa di sini. Pastinya. Hari ini nyebeliin banget. Ga ada yang mau beliin aku bunga. Wah, bunga di sana cakep. Ada yang punya ga ya? Mungkin satu aja. Ini properti pribadi, Nona. Loh, aku ga tau. Mesti banget nih, Borgo. Aku bukan penjahat serius, pak. Uh, baru gini udah nangis. Oke, oke. Jangan diulangi lagi ya. Iya, makasih. Hei, itu bukan milikmu. Makin nyebelin aja hari ini. Mending aku di rumah aja deh. Bentar, ternyata ada yang mikirin aku. 28, 29, 30. Oke, nyanyikan lagumu. Dan tolong senyum yang lebar ya. Tolong kerjasamanya ya. Selamat bersenang-senang. Kalian diundang ke pernikahan, Betty. Betty kreatif juga. Waktunya menikah. Pasti meriah. Betty menikah. Lihat senyum Betty dan kehadiran kalian di nanti. Undangan pernikahan, Betty. Wow, apaan tuh? Makasih. Undangan DIY lebih spesial. Nunjukin gaya kita. Dan gak butuh uang banyak. Oke deh, mari kita lihat hasilnya. Hihihi, semoga hasilnya lumayan bagus. Kalian diundang ke pernikahan kami. Ditunggu kedatangannya. Cepat, ayo kita kirim. Dan kirim. Duh, aku lupa beli pulsa. Jadi videonya gak bisa dikirim. Capeknya jadi bokeh. Kecuali, sini ikut. Tempatnya keren juga. Cepat sebelum ada yang nyadar. Hore, dapet wifi. Udah kekirim? Kita akan menikah, sayang. Hmm, sebaiknya kita pergi. Kue pernikahannya biasa banget. Halo, Nona. Ini model kami yang paling mahal. Jangan asal ngomong deh. Mungkin kamu lebih suka yang ini? Ini kue kejutan beri. Bisa beri aku yang lain aja. Aku tahu. Ini disimpan untuk pengantin spesial kami. Spesial dari mana? Hmm, batal aja deh. Aku punya satu lagi. Buang-buang waktu aja. Kenapa gak kasih liat dari awal? Ini kue yang aku impikan. Itu semua milikmu, calon pengantin. Bagus. Aku suka. Kebayang gak sih punya kue pengantin kayak gini? Romantis banget. Ini cocok buat putri kayak aku. Hai sayang, liat kue ini. Harganya 10 juta. Tapi aku pengen banget. Aku cek kantong dulu ya. Nanti aku lembur dulu deh. Oke, kalau gitu. Andai aku bisa. Tunggu. Betty, suka kue ini gak? Apain beli besar-besar kalau bisa beli yang kecil untuk berdua? Aku sayang kamu. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Wah, wah, wah. Ada apa nih? Hah? Oh, hai. Hei, udah waktunya prom ya? Aku tahu siapa yang pantas jadi prom king. Klubanku mana ya? Bagus. Aku jelas merupakan pilihan terbaik. Nah, sampai jumpa lagi ya. Wow, ganteng banget. Wow, astaga. Apa itu? Udah waktunya milih prom king sama queen ya? Oh, pakai ini aja deh. Ayolah. Ini satu-satu di pulpenku. Tapi aku punya tinta ekstra. Hei, kayaknya berhasil nih. Bagus. Ternyata bisa. Senangnya. Love you. Eh, udah pagi ya? Tidurku nyenyak banget. Wow. Leherku. Asalah posisi bantal nih. Ya ampun. Bantuin dong. Hmm, ada masalah apa? Leherku kaku banget. Dipinjet dulu aja ya. Pasti ampuh. Wow, enak juga. Sudah terasa mendingan. Oke, cukup. Udah nggak kaku nih. Baiklah. Oh, kok bau ya? Wah, parah. Aku butuh bantuan. Mau sikat gigi ya? Sikatnya ada lima pilihan. Hmm, pilih yang mana ya? Yang emas aja. Baiklah. Dan ini pasta gigi favoritmu. Senyum. Hmm, boleh juga. Hampir selesai. Wow. Udah nih. Terima kasih. Sarapanmu? Wow. Kamu mau bisa pergi? Aku nggak mau ditonton pas makan. Hmm. Jam berapa nih? Eh, tidurku nyenyak banget. Apa yang terjadi? Aduh, kenapa sih ini? Ya udahlah. Mau gimana lagi? Sikat gigiku kok di situ sih? Ini rambut ya? Eww. Menjijikan. Aduh. Semoga pasta giginya masih ada. Mulut yang bersih datanglah. Wah, sudah aku duga bakal begini. Ayolah. Pakai dua tangan, ah. Ayo, keluar dong. Ayo. Eww. Pasti masih ada, kan? Eww. Ada nih. Ya, dapat. Aku tahu pasti belum habis. Hmm, siapa juga yang butuh sikat gigi? Karena dia cari. Hmm. Waktunya kumur. Hei. Udah banyak tegian air belum ya? Ya ampun. Coba cek di botol dulu deh. Ya, daripada nggak ada. Hmm. Udah kelar. Nah, sempurna. Ah, sebaiknya aku siap-siap. Wah, rambutku agak berantakan nih. Halo. Sini masuk. Butuh bantuan? Ada apa? Ini beneran di luar kendali. Jangan stres. Ada aku. Pegangan ya. Rambutmu bakal keren dalam waktu singkat. Ini dia. Waduh. Kok enggak banget ya? Terlalu berminyak. Tenang aja. Kita coba yang lain. Percaya aja sama aku. Ini dia. Suka nggak? Hmm. Masih kurang oke. Hmm. Biar aku coba sesuatu yang baru. Pakai ini ya. Oh ya. Bakalan seru nih. Tungguin aja. Dengan begini, rambutmu bakal rapi. Menarik. Aku suka. Tapi belum selesai. Ini akan membuat segala sesuatunya lebih oke. Bakalan keren sih. Percaya deh. Ku pasang tepat di sepanjang garis rambut. Wow. Bener-bener unik. Aku suka. Nih, aku kasih tips. Dengan senang hati. Aku ganteng juga ya. Aku suka bersih-bersih. Bener-bener menghilangkan stres. Memberi waktu untuk berpikir. Jangan lupa lantainya. Ya kan? Beneran bikin rileks. Dan mudah kok kalau pakai vakum. Selesai. Oh tidak. Rambutku. Ini di luar kendali. Nggak ada waktu untuk memperbaikinya. Atau ada? Yuk dicoba. Tapi aku perlu ikat rambut. Nah, sekarang rambutku. Yuk mulai. Cute banget. Dan beneran gampang banget sih. Nggak susah kok. Cabut dulu ah. Oh tidak. Aku masih mau tidur. Yeay. Aku suka bangun pagi. Rasanya seger. Oh, sarapan di tempat tidur. Aku banget nih. Eh, jorok. Kenapa aku harus minum ini sih? Aduh, yang mana nih yang punya lubang sedikit? Harus dipastiin aku bawa semua yang kubutuhin. Seperti uang tunai. Ini seharusnya cukup buat hari ini. Empat ratus satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Seharusnya aku belajar tadi malam. Oh. Apaan sih? Kalau jalan lihat-lihat dong. Oh, ada yang kirim pesan. Eh, bentar. Pestanya? Ya ampun. Aku benar-benar lupa. Yes. Pasti seru banget. Oh tidak. Aku nggak bisa pergi ke pesta pakai baju ini. Santuy. Aku pakai sweater ini aja. Eh, nggak ah. Masih kurang oke. Duh, pasti ada jalan keluarnya. Oke, cek lemari baju dulu deh. Pasti ada yang bisa dipakai di dalam sini. Yes. Apa aku bilang? Apa-apaan sih? Nyangkut ya? Iuh. Nengat. Sulit dipercaya dia menggangi bajuku. Lepasin. Dasar hama nggak jelas. Ini punyaku. Lagian kamu juga nggak pakai baju. Kamu kan serangga. Uh. Uh. Sulit dipercaya aku kalah dari serangga. Hei. Jangan ngeledek ya. Ya ampun. Jauhkan mulutmu dari bajuku. Tidak. Berhenti. Aku harus ngelakuin sesuatu. Sandal. Pasti berhasil. Tepat sasaran. Oh tidak. Sepertinya aku baru aja bikin dia marah. Ah. Ah. Menjauh dariku. Badanmu jorok tau. Ya ampun. Aku harus ngelakuin sesuatu. Tapi apa? Aku malah lari muter-muter gini. Tunggu. Berhenti. Gimana dengan sweater yang berbau harum ini? Gak mau. Pakai ya. Rencana pengalihan perhatian gak berhasil. Apa? Oh syukurlah. Dia berhenti mengejarku. Tapi bajuku. Uh. Dan sekarang dia ngambil seluruh isi lemariku. Hmm. Apaan nih? Hei. Tunggu bentar. Kayaknya aku punya ide bagus. Yep. Yang kubutuhkan hanyalah kertas dan gunting. Pasti berhasil. Oke. Mulai yuk. Aku kan harus segera kepercayaan. Pesta. Potong kertas di sini. Yang lurus ya. Aku harus terlihat keren. Jangan sampai jadi aneh. Hampir kelar nih. Dadah gunting. Sekarang susun kertas-kertas ini. Hanya perlu dilipat. Melipat adalah kunci suksesku. Oke. Sudah nih. Sekarang yuk dicoba. Yes. Seperti yang kubayangkan. Siapa juga yang butuh sweater yang dimakan-ngengat kalau bisa pakai gaun yang luar biasa. Dadah. Ya aku emang punya tiket VIP tapi bingung mau pakai baju apa. Seriusan deh. Lagi bingung abis nih. Dan gak ada yang ngertiin aku. Cek koleksi gaunku dulu deh. Warna apaan sih ini? Aduh. Iu. Gak deh. Perak. Ketinggalan zaman. Gak ah. Sama sekali gak ada yang bisa dipakai. Beneran kacau. Maksudku aku bahkan gak punya aksesoris. Lihat sepatu ini. Mengerikan. Gak banget. Aku harus ngelakuin sesuatu. Eh. Kayaknya aku ada ide. Ini ada nilipun. Halo. Paris. Aku butuh bantuanmu. Aku gak punya baju buat ke pesta. Kamu harus bantuin. Pikiranku udah buntu nih. Ya. Aku bantuin. Syukurlah. Oke. Lama banget. Kapan sampainya sih? Akhirnya sampai juga. Kalau begitu yuk mulai. Waktuku gak banyak. Aku butuh sesuatu yang spesial untuk pesta ini. Sekarang juga. Ngukurnya cepetan dong. Ya. Aku cuma mau mastiin semuanya udah benar. Kalau gak muat kan nanti jadi kacau. Udah. Udah selesai. Aku akan segera kembali. Sebaiknya cepetan deh. Ya ampun. Aku suka banget. Gaungnya cakep banget. Aku bakalan jadi trendsetter nih. Nih ambil. Akhirnya aku datang juga ke pesta ini. Kok belum ada yang merhatiin aku sih? Apa-apaan nih? Dia pakai apaan sih? Kertas. Dia pikir dia siapa. Dia nyebelin. Minggir. Kita perlu ngelihat gaun ini. Aku bikin sendiri loh. Meme ini keren juga. Tapi aku haus nih. Hah? Ya ampun. Tutup botol plastik. Aku beruntung banget sih. Bau sodanya juga masih nempel. Bisa nambahin koleksiku nih. Astaga. Dia datang. Wow. Lihat rambutnya. Rahangnya. Jaketnya. Dia jalan ke arah sini. Aku yakin aku bisa mencium baunya. Nah, tunggu dulu. Apaan sih? Dia ngobrol sama cewek itu. Apa yang terjadi sih? Kok bisa kayak gini? Hei, lihat aku. Aku berdiri tepat di sini. Halo. Tolong perhatiin dong. Kok dia gak sadar ada aku di sini? Nyebelin. Gak adil. Satu hal yang selalu berhasil menarik perhatian orang. Uang. Kipas-kipas dulu ah. Seriusan deh. Dia ngeliat duitnya tapi malah lanjut ngobrol. Oh ya, koleksiku. Ada yang baru nih. Wow. Yah, bau sodanya masih nempel. Oh, dia suka hal-hal yang harum ya. Oke, ini sih masalah kecil. Yuk pake parfum favoritku yang seharga sepeda motor. Ini dia. Seharusnya udah cukup sih. Waktunya jalan. Eww, kamu nyium gak sih? Yah, baunya gak enak. Gak enak? Tapi itu parfum mahal loh. Kok gak berhasil juga sih? Apa sih yang dia punya yang aku gak punya? Ya. Hmm. Ranselnya kebuka nih. Dia kan suka banget soda. Biar ku kasih deh. Ide ku boleh juga. Ini bakal bikin dia kapok. Nah, udah semua nih. Sekarang tinggal ditunggu. Hei. Oh tidak. Sepertinya ada yang bocor di rancelmu. Kira-kira apa ya yang tumpah? Gak tau. Kayaknya aku gak bawa minuman deh. Hah? Oh, jangan pedulikan aku. Aku barusan liat mim lucu. Seriusan deh. Tapi kok mencurigakan ya? Kamu pasti ngelakuin sesuatu kan? Akuin aja deh. Aku nuangin soda ke dalam tasnya. Hei. Jangan pergi dong. Atau setidaknya jangan pergi tanpa aku. Ini gak adil. Kenapa sih gak ada yang suka sama aku? Aku suka kok. Oh. Oke. Oke. Gak apalah. Ini bukan mimpi kan? Baiklah anak-anak saatnya ujian. Aku udah belajar tapi masih belum ngerti. Ini mudah banget. Aku suka persamaan macam ini. Dan sekarang pertanyaan pilihan ganda. Aku pasti dapat A. Kok bisa sih? Dia cepat banget jawabnya. Mungkin dia bisa bantuin. Hei. Hei. Siapa sih namanya? Hei. Please. Hei. Apa? Tolongin aku dong. Aku gak bisa ngerjainnya. Please. Oh. Enggak. Apa? Gak mau. Seriusan deh. Ah. Dia tega banget sih. Hmm. Tapi aku punya ide yang patut dicoba. Saatnya ngeluarin uang. Aku bisa bayar dia buat bantuin. Ini seharusnya cukup. Hai. Ada uang nih. Aku tahu kamu suka uang. No. Oke. Kalau gak berhasil. Gimana kalau semuanya? Nih. Ambil semua duit ini. Tapi bantuin. Hah? Beneran? Semuanya? Astaga. Uangnya banyak banget. Banyak banget. Aku bisa melakukan banyak hal luar biasa dengan uang itu. Hai. Aku kaya sekarang. Kamu tahu kan? Aku jadi bisa buang-buang duit. Ini dia, Pak. Cukup kan buat dapat nilai A? Enggak. Aku gak mau jadi orang kaya gitu. Aku gak mau uangmu. Apa gunanya semua uang ini kalau gak bisa bikin aku lulus? Tunggu deh. Ternyata dia nyontek. Dia punya contekan. Apa? Pasti ada sesuatu yang bisa kulakuin. Tasku mana sih? Baiklah. Uang ternyata gak guna. Kalau begitu, emas batangan juga pasti gak bisa. Ponselku banyak banget sih. Ayo lah. Pasti ada di sini kok. Yes. Akhirnya. Alat VR ini bakal berguna banget nih. Nyalain A. Kali ini pasti berhasil. Astaga. Terlihat kayak beneran. Padahal Pak Guru masih duduk tuh. Tetapi dalam VR, dia benar-benar ngasih jawaban ujian kali ini. Saatnya dapat aplus dalam ujian matematika ini. Apa-apaan nih? Kok ada benda itu di sini? Dia lagi apa sih? Bukannya ngerjain soal ujian, malah main-main. Apa dia? Dia ngerjain ujian dalam VR. Apa bisa lebih oke dari dunia nyata? Tunggu. Dia benar-benar nulis jawabannya. Yah, dia gak lihat kok. Jadi mungkin ini kesempatanku. Gak, gak, hentikan. Hai, Leo. Sebaiknya aku siap-siap untuk pelajaran ini. Wow, lihat deh. Seriusan nih. Inilah sebabnya tasku berat banget. Tapi aku kan suka emas. Ah, bialaku. Hidup memang menyenangkan. Yang kumiliki hanyalah buku catatan ini. Dan pulpenku. Tunggu. Taruh mana nih? Aku gak punya tempat pensil. Taruh sini aja deh. Mau gimana lagi? Ini dia tempat pensilku. Terbuat dari sutra dan emas terbaik. Bagus kan? Beneran gak adil. Oh, tunggu dulu. Coba lihat deh. Kayaknya bisa dimanfaati nih. Lihat aja sendiri. Letakkan kertas di atas meja. Dan lipat jadi dua. Putar. Sekarang ambil cutter. Potong secara hati-hati di sepanjang lipatannya. Potong kayak gini. Sekarang aku jadi punya dua lembar kertas. Tempatkan kuas di salah satu sudutnya. Dan gunakan untuk menggulung kertasnya. Kayak gini nih. Harus benar-benar rapi. Sisakan segitiga kecil dan oleskan lem deh. Sekarang rekatkan. Berikutnya, lipat kayak gini. Lipat pas di tengah. Satu lagi di sini. Dan akhirnya satu lagi di sini. Ini terlihat seperti bentuk berlian. Potong ujungnya biar lurus. Satukan deh. Biar jadi sebuah segitiga. Lakukan hal yang sama dengan warna yang berbeda. Tapi masih belum kelar nih. Potong kertas berbentuk segitiga. Lalu tampilkan segitiga yang ini di atasnya. Ah, kayak bintang. Tumpuk terus segitiganya. Ganti-ganti warnanya. Sambil direkatkan pakai lem. Ini yang terakhir. Wow, lihat. Sempurna. Taruh di sini ah. Jadi tempat pensil yang lucu. Bagus banget kan? Sekarang mejaku gak akan berantakan. Gimana menurutmu, Leo? Wow, mengesankan. Tapi di mana emasnya? Hah? Apa? Tunggu. Tempat pensilku berlubang. Ah, gak adil. Bikinin aku dong, please. Seriusan deh. Enggak ah. Ah, please dong. Enggak. Bikin aja sendiri. Jadi gitu nih. Bagaimana dengan begini? Hmm, biar kupikir dulu. Oke. Kalau kamu maksa, mari kita lihat. Pasti ada yang bisa kugunakan. Eh, kok ada ini sih? Ada apa lagi ya? Hah? Apa ini? Tunggu. Aku tahu harus ngapain. Ambil selembar kain. Tambahkan sedikit lem. Susun menyerupai suatu pola. Ayo, tambah terus. Kayak gini. Nah, ini tuh persis di bagian tengah kain. Sekarang tempelkan pompom di atasnya. Cukup berwarna-warni ya. Tunggu sampai lemnya mengering, lalu balik kainnya. Ambil seutas tali. Tempatkan di bagian bawah kain. Beri lem di atas tali ini. Dari satu sisi ke sisi lainnya. Lalu lipat kainnya. Kemudian tekan biar nempel. Berikutnya, oleskan sedikit lem pada kedua sisi tali. Lalu tempelkan pompomnya. Sekarang oleskan lem ke tepi kain. Tapi hanya satu sisi saja. Lipat kain jadi dua yang rapi ya. Sekarang tinggal ditekan. Masih belum kelar nih. Potong busa tipis hingga berbentuk seperti ini. Gunakan penggaris. Miringkan kayak gini. Langsung bikin garis pakai spidol. Jaraknya harus sama rata. Bikin satu arah. Kemudian lakukan hal yang sama dengan arah yang berlawanan. Buat seperti bentuk tabung. Kemudian masukkan ke dalam gelas plastik. Ambil lem tembak lagi. Oleskan lem seperti ini. Jadi mudah jika gelasnya diputar. Ambil kain yang tadi dan letakkan di dalam gelas. Lihat, kayak es krim ya. Wow, sungguh menakjub kan? Ini buatku. Pastinya. Wow, ini benda paling keren yang pernah kulihat. Ini, ambil emasku. Oke, terima kasih. Aku nggak akan nolak sih. Aku menang banyak. Aku juga. Aku suka banget. Wow, aku jadi kaya. Pow, pow, pow. Lihat jam tangan ini, Julie. Jamnya, jamnya bagus. Iya, aku tahu. Emang istimewa kok. Andai aku punya jam tangan kayak gitu. Oh, aku tahu. Aku punya ide bagus. Ambil kertasnya, ah. Hasilnya pasti bagus. Potong kertas jadi bentuk kayak gini. Lalu lipat bagian sudutnya. Sekarang potong deh. Aku nggak butuh bagian ini. Ambil tepi bagian bawah ini dan lipat persis kayak gini. Kemudian lakukan hal yang sama pada bagian tepi atasnya. Gabungkan di tengah, lalu lipat lagi. Dilipat biar jadi kayak gini. Gampang kan? Sekarang lipat kertas warna biru dan bentuk menjadi persegi. Aku butuh gunting untuk langkah berikutnya. Potong sudut-sudutnya. Bikin kayak lingkaran. Jangan dipotong terlalu banyak. Dikit aja. Nah, udah nih. Sekarang tinggal dihias. Digambarin biar cute. Gambar wajah yang bahagia. Hmm, kayak lagi ngedepin mata nih. Sekarang warnai deh. Buat tampilan seperti jam, tempelkan di bawah wajah ini. Sekarang ambil kertas orangnya tadi, langsung tempel aja. Udah kelar nih, jam tangan baruku. Wow, modis banget sih. Gak sabar mau pamer. Apa? Wow, bagus. Lihat lagi deh. Eh, Julie, jamnya error tuh. Oh, malu-maluin deh. Hmm, tali jamnya agak ketat nih. Longgarin ah. Ups, terlalu bersemangat. Jam tanganku rusak. Ada apaan sih? Ini kan hadiah dari Molly. Nih, buat kamu. Wow, seriusan nih. Baiknya. Harus gimana nih? Jangan nangis. Aneh banget sih. Aku harus melakukan sesuatu. Ah, aku tahu. Hah? Ikat rambutku adalah jawabannya. Kamu kenapa, Julie? Kalau di iklan shampoo kayaknya gampang deh. Tenang aja. Potong ikat rambutnya. Kayak gini. Persis seperti yang kubutuhkan. Sekarang ambil jam tangan Leo, lalu tempatkan pada salah satu ujungnya. Ambil jarum dan benang. Langsung jahit melalui pengait arloginya. Pastikan jahitannya kencang. Jangan sampai putus lagi. Tali jamnya bagus, kan? Semoga dia suka. Nih, Leo. Apa ini, Julie? Wow, kamu benerin jam tanganku. Ya gitu deh. Luar biasa. Tunggu sebentar. Aku punya sesuatu untukmu. Ini adalah caraku untuk berterima kasih. Wow, ini beneran nih. Indahnya. Dan ini milikku. Terima kasih banyak. Sama-sama. Gimana rambutku? Oke, nak. Ini semua perengkapan sekolahku. Semoga adanya seru di sekolah. Selamat belajar. Aku mau. Aku. Oh, tasku sobek. Semua barangku jatuh deh. Astaga, sayang. Oke, jangan khawatir. Biar mama perbaiki. Sebentar. Pasti ada sesuatu di sekitar sini yang bisa mama pakai. Waktunya mulai bekerja untuk membuat solusi ini. Taraaa. Tansel baru khusus untukmu. Wow, bagus banget. Oke, aku berangkat dulu. Sampai ketemu pas aku pulang. Oke, Nona. Tas mana yang mau kamu pakai hari ini? Bukan yang itu. Itu terlalu ngebosenin dan ketinggalan zaman. Mau pakai yang ungu kecil? Atau yang dari emas? Yap, itu yang pengen aku pakai hari ini. Pilihan yang bagus, Nona Emma. Silahkan. Aku yakin harimu bakal seru. Akhirnya ini berakhir. Mama, lihat. Bakal ada pesta sekolah. Astaga. Pasti seru banget. Tapi, Ma. Aku butuh pakaian baru, kan? Ide bagus. Sepertinya ada sesuatu di sini yang bisa kita pakai. Mari kita lihat. Pakaian biru sepertinya. Sepertinya ini kemeja lama. Eh, coba pakai. Oke. Seenggaknya pas. Awal yang bagus. Tapi banyak sarang laba-laba yang nempel. Sebentar. Biar Mama pakai vakum andalan kita untuk membuang semua sarang laba-laba ini. Oke. Sejauh ini bagus. Coba muter biar yang di belakang bersih. Sedikit lagi. Dan. Aw. Apiin. Hei, tunggu bentang. Aku jadi punya ide. Oke. Ini ikat rambutku. Ayo kita coba. Oh, Mama ngerti. Pasang ikat rambut di selang vakum kayak gini. Dan tinggal usap rambutmu biar diikatnya gampang. Lalu langsung pasang ikat rambutnya. Sempurna. Itu adalah kuncir termuda yang pernah Mama buat. Hore. Aku siap buat pergi ke pesta. Makasih banyak mudah bertuin, Ma. Mama yang terbaik. Selamat bersenang-senang. Oh, tunggu. Udangannya ketinggalan. Halo semuanya. Aku sudah sampai di pesta. Hah? Annie pake kuncir. Betty juga. Bahkan lion juga pake kuncir. Aku gak mau ngikutin tren. Aku ini tren center. Hei, kamu pengatang gayaku. Jadi selesaikan masalah rambutku. Oke. Aku bakal ke pesta itu. Untung kamu sudah datang. Semua orang pake kuncir. Uh, wow. Bener juga. Gak bisa dibiarin. Tapi jangan khawatir. Aku punya solusi yang memperbaiki semuanya. Aku cuma memisahin sebagian rambutmu di sini. Buat beberapa lagi. Lalu ulangi di sisi lainnya. Oke. Kamu sudah terlihat cantik. Tapi aku belum selesai. Kita tambahin bling-bling. Lihat nih. Aku tambahin batu permata ke rambutmu. Bagus banget. Waktunya aku gabung ke pesta lagi. Ah, ya ampun. Lihat, Emma. Dia menakjubkan. Layak. Aku serius. Lihat dia sekarang. Wuh, pakaian pesta Emma luar biasa. Aku penasaran bisa bikin gitu juga apa enggak. Aku punya permain ini. Jelat sedikit, lalu... Yah, jatuh. Nyebelin. Aku nggak bisa ikutan. Aku taruh di mana ya? Ah, tikus! Apa? Tikus? Di rumah? Ya ampun. Ah, ini kaosku. Ah, digerogotin tikus. Ada lubang besar di sini. Mama! Sayang, kamu nggak apa-apa. Tikus tadi bikin kamu takut. Nggak. Tapi kaos merah favoritku rusak. Astaga, lubangnya besar sekali. Ah, tapi mama bisa membuat sesuatu dari kaos ini. Nah, kita punya lubang besar. Jadi, kita buang saja. Beres. Tinggal potong setengah, lubangnya hilang. Sekarang, aku punya sisa kemeja buat diubah. Tapi aku butuh beberapa potongan lagi. Jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja. Tinggal potong kerahnya dan buang juga. Sip. Lalu mulai potong bagian tengah kaos ini. Tapi sisi depannya aja. Jangan yang belakang. Aku pengen lipat ujung-ujungnya di sini. Lalu menjahitnya. Senang. Jahitan ini mudah. Kumpulin aja dan tarik benangnya. Selesai. Ikan saja di bagian depan. Dan kamu punya crop top imut. Wow, ma. Aku terkesan sama kemampuan mama. Aku suka. Terima kasih. Oh, satu hal lagi. Jangan sampai kamu kedinginan. Tunggu bentar. Mama. Shalini juga digerogotin tikus. Tikusnya belin. Kita gak bisa lari dari mereka ya. Apa itu? Si tikus. Itu dia. Apa? Aku lupain es krim ke blusku. Aduh, hari ini nyambil banget. Sekarang aku harus ganti baju. Coba kita lihat. Semua atasan ini gak ada yang bagus. Aku punya pakaian apa lagi ya? Oh, syukurlah kamu di sini. Sempurna. Aku butuh bantuan. Ya ampun. Ini masalah darurat. Mari kita lihat apa yang aku punya di sini. Gimana kalau dengan kemeja sutra ini? Boleh. Pasti bagus. Hei, gak kena. Ups. Aku mau mendananimu. Bukan kursi. Gak apa-apa. Aku punya pakaian lain yang bisa kamu pakai. Aku berhenti jadi petugas kebersihan. Aku terlalu cantik untuk itu. Maafin aku. Tapi tenang. Aku masih punya cilau dan glamour. Gimana kalau aku yang coba pakai sendiri aja? Selesai. Tidak ada lagi kursi atau petugas kebersihan mewah. Ini bagus. Nih, semoga harganya cukup. Makasih. Sampai jumpa lagi. Tuh, hari yang luar biasa. Kenapa dia bisa sepayah itu pas lempar pakaian ya? Tapi sekarang semuanya lebih baik. Waktunya masuk kelas. Selesai. Dekorasi balon lucu ini sudah jadi. Oke, mari kita lihat di si kulkas. Coba kita lihat. Aku yakin masih nyisain makanan enak. Ah, ini dia. Untung udah aku kasih label. Ini lilinya. Selamat ulang tahun untukmu, Ellie. Hah? Ada apa? Apa yang terjadi? Pesta kejutan untukku. Benar. Selamat ulang tahun. Ayo make a wish. Yeay. Aku gak sabar mau makan kubis ulang tahunku. Biar aku kupas daunnya. Sip. Hmm, enak. Segar. Aku mau makan selatis lagi ya. Selamat ulang tahun, nak. Mama senang kamu suka kubis ini. Oh, buat mama. Oke, mama makan dikit ya. Wow, lihat bagian sengah kubisku. Ada permennya. Ini ulang tahun terbaik yang pernah ada. Dan rasanya jeruk. Mama tahu itu favoritmu. Benar, tapi ambil. Lebih enak kalau lagi bagi. Sumpuhan hiasan pita terakhirnya selesai. Hmm, coba aku lihat. Entahlah. Apa dia bakal suka? Selamat ulang tahun, Emma sayang. Ini kuemu. Apa? Aku benci kue ini. Bukan ini yang aku pengen. Jangan. Bisa bikin yang lebih bagus. Oke, biar aku lihat aku bisa apa. Mungkin aku bisa menaruh dekorasi ini sebagai gantinya. Sip. Selesai. Dan ini sangat indah. Itu unik banget. Aku penasaran apa dia bakal suka. Uh, kue mangkuk di atas kue. Aku suka. Au, gigiku. Ma, kenapa mama tega? Ya ampun. Jangan begini. Pasti ada hal lain yang bisa kita lakukan. Oh iya, dia suka buah segar. Pasti ada sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan buah-buahan di mangkuk ini. Tentu saja. Aku ini Koki Pastri. Kami sering memolah buah. Bahkan pemotong kue ini akan membantu desainku. Mari kita pakai buat ngiris buah. Ini bakal menambahkan sentuhan ekstra. Siapa yang ingin buah-buahan membosankan kalau bisa makan yang bentuk pintar dan bunga? Setelah dipotong, saatnya menghias kue kita. Untungnya ada cukup ruang di kue ini untuk semua irisan buah kita. Dan kuenya selesai. Voila. Bagaimana menurutmu? Bravo. Ini jelas maha karya kue. Selamat ulang tahun, Emma sayang. Dan ini kuemu. Oh wow, aku suka kue dan buah segar. Hmm, ini enak banget. Yap, hanya yang terbaik untuk di ulang tahun kue yang sempurna. Selamat ulang tahun. Aku siap buat sekolah hari ini. Hei, itu pensilku. Ya ampun, hancur gini. Nyebelin banget. Sekarang di mana aku naruh alat tulisku? Oh, aku nginjek itu. Upsi, waktunya ngeluarin spidol dan alat tulisku sendiri. Hmm, ini seharusnya cukup untuk membuatku melewati hari ini. Ini buku catatan, folder, dan bindarku. Hmm, kayaknya aku bisa naruh semuanya di sini lagi. Ya ampun, dia menyedihkan sekali. Aku bantu aja deh. Hei, Annie. Nih, kamu bisa pake ini buat kelas hari ini? Buatku, beneran. Wow, makasih banyak, Emma. Sama-sama. Ih, lihat perlengkapan sekolah indah ini. Aku punya ide bagus. Pakai karet gelang ini dan rentangkan di penutup binder. Dan sekarang karet gelang itu bakal jadi tempat alat tulisku. Lihat, aku bahkan bisa naruh lebih banyak di sampul dalemnya juga. Wow, banyak banget ruangnya. Dan sekarang semua barangku tertata dan aman. Uh, bagus, Annie. Makasih, tapi semuanya berkat kamu. Waktunya memulai kelas. Sekali lagi, makasih, Emma. Aku ngerasa kreatif banget. Sungguh bunga yang cantik. Ah, dia lagi ngapain? Ah, aku akan mengambilnya. Hei, itu bunga aku. Enggak lagi. Hei, kamu jihat banget. Kenapa kamu melakukan itu? Au, dasar pejundang. Aku bikinnya susah tau. Oh, dia suka banget ngebully. Aku pengen bikin sesuatu yang indah dan semuanya hancur. Hah, apa tuh? Panggilan makeover? Aku butuh HPku. Halo, pesan rahasia menyuruhku untuk menelpon. Jadi sekarang gimana? Hei, cewek. Duh, lepasin aku. Ini akan menjadi tantangan terbesarku. Sepertinya ini seru. Kita gak punya waktu untuk bersantai. Selamat datang di studioku. Mulai dari mana ya? Oh, aku hampir lupa. Ini perlengkapan make-upku. Semua barangku ada di sini. Kita akan butuh semuanya nih. Itu pujian bukan sih? Menurutmu dia bakal ngapain? Kita akan menunggu kejutan. Kamu ngomong sama siapa sih? Meh, peduli amat. Yuk kita mulai. Ih, wajahmu. Kamu ngomong apa sih? Aku cuma makan permen. Wow, itu banyak banget jerawatnya. Aku perlu melihat lebih dekat. Gimana tampilannya? Jujur aja. Jerawat terparah yang pernah aku lihat. Sini ikut. Mau ngapain? Saatnya membuat keajaiban. Jangan gerak ya. Pelan-pelan aja. Aku butuh kuas yang lebih besar. Ini mendingan sih. Yuk kita lihat. Wow, kamu bercanda ya? Cerawatnya masih ada. Beri aku waktu sebentar. Aku harus gimana? Pasti ada sesuatu yang bisa aku gunakan. Semua nggak bisa dipakai. Ayolah. Ini yang aku butuhkan. Wow, ini akan mengubah segalanya. Kamu beruntung. Pakai ini. Wah, berkilau banget. Aku akan mencobanya. Wow, mataku. Ah, mendingan. Aku jenius. Apa kamu yakin ini akan berhasil? Sebaiknya kita lihat aja. Aku akan mengupas emasnya. Ini momen pembuktian. Nah, gimana? Apa jerawatnya udah hilang? Wow, aku nggak percaya. Ada satu hal lagi. Aku harus mengambil sesuatu. Kita butuh sesuatu yang istimewa. Kulitku glowing. Mulus banget. Apa yang kamu cari? Hmm, ini membosankan. Enggak. Hei, hati-hati. Hei, hentikan. Oh, ini jeleng. Aku terjebak. Wow, lihat ini deh. Ini yang kita butuhin. Berwarna-warni. Dia pergi ke mana? Aku di bawah sini. Ah, jangan nakutin aku dong. Kita nggak punya waktu untuk main-main. Pakai nih. Wow, gimana kamu melakukannya? Ini cantik banget. Aku suka. Aku ngerasa glamor banget. Aku nggak akan ngomong gitu dulu. Beneran? Kita perlu mengubah rambutmu nih. Kita nggak butuh ini. Oh, ini parah. Aku terlihat lebih jelek daripada sebelumnya. Ini mungkin butuh waktu. Semoga aku berhasil. Aduh, sakit tau. Kamu tau conditioner nggak sih? Aku nggak akan menyerah. Aduh, aduh. Au, abaikan sakitnya. Ini udah cukup. Aku butuh sisir baru. Aku mulai menyesali hal ini. Yang penting aku tampak cantik. Hmm, ada yang kurang. Aha, aku tahu. Aku akan mentransfer gambar ini ke rambutmu. Ini akan terlihat sangat cantik. Setidaknya semoga begitu. Aku butuh air. Disemprot sedikit. Sekarang aku akan mengupasnya. Wow, lihat tuh. Lebih baik dari yang kubayangkan. Kamu pasti akan suka. Tambahkan beberapa lagi. Udah beres. Rasanya kayak lagi di salon. Wow, aku terkesan. Aku menyukainya. Oh, kita harus mencopot kacamata ini. Kita perlu sedikit bedak. Ini seperti menciptakan karya seni. Enggak, aku gak suka. Ini bisa lebih bagus. Wow, lihat aku. Aku harusnya di atas catwalk. Gimana cara aku berterima kasih padamu? Aku gak pernah merasa begitu mempesona. Kamu seperti ibu periku. Makasih banyak. Hmm, aku kehabisan ruang untuk menggambar. Bentar, semua kertasku udah kepake. Haduh, aku gak bisa menggambar lagi. Ma, kamu gak apa-apa sayang. Aku kehabisan kertas. Tenang, lihat ya. Mama serika kertasnya dan tintanya hilang. Wow, sulap. Sekarang aku bisa menggambar. Makasih, Ma. Sama-sama sayang. Silahkan gambar yang cantik ya. Lihat bonekaku, Ma. Bagus, sayang. Aku bosen. Aku main sama boneka teddy ini aja. Oh, aku bosen main boneka. Brrm, brrm. Ah, aku pengen mainan baru. Iya, kenapa sih? Mama gak suka kamu, cengeng. Kamu ada tombol off-nya gak sih? Oke, ambil kunci mobil Mama. Gak apa-apa, ambil aja. Tuh kan, langsung diem. Pasti bakal seru banget. Wow. Kincelong banget. Dan semua milikku. Punya sim aja belum? Sabuk pengaman. Aku mau ngebut. Keselamatan nomor satu. Mari kita mulai. Brrm. Wuuu, aku pembalap terbaik yang pernah ada. Bipip, migir. Bipip, wuuu. Hai, lihat mobilku. Keren banget. Kamu gak apa-apa, sayang. Oh, oke. Mama ngerti. Tapi mobil itu mewah. Andai aku punya mobil kayak gitu. Andai aku tahu harus gimana. Hah? Apaan tuh? Mobil mainan ya? Ini pasti hari keberuntunganku. Aku bisa ngasih ini ke Annie. Tapi dia harus jalanin mobil ini di suatu tempat. Aku tahu harus apa. Taruh kaos putihmu di permukaan yang rata. Ambil spidol hitam untuk menggambar garis melengkung. Lakukan ini sampai ke bagian bawah. Gambar garis kedua buat bikin jalanan. Sekarang gambar marka jalan. Abis itu, mulai warnain jalannya. Pastiin kamu bikin marka jalannya ya. Kalau udah selesai, hasilnya kayak gini. Waktunya nyalain mesin. Hei Annie, mama punya sesuatu. Tapi bukan cuma itu. Wow, jalanan. Keren. Brum, brum. Hmm, lumayan pijatannya. Mama pinter. Ma, ini mobil tercepat yang pernah ada. Lihat deh. Hah? Ups. Gak apa-apa sayang, cuma sakit sedikit. Ahem. Malu-maluin banget. Ups. Udah pagi ya. Bangun, Nona. Maaf bunganya. Oke. Mana yang mau Nona pakai? Hmm, gak tahu. Oh, yang lain. Siap, Nona. Ini bagus? Enggak. Oh, itu berkilau banget. Enggak. Aku gak suka. Mungkin yang simpel aja. Enggak. Hah, aku butuh pekerjaan baru. Aku datang, Nona. Wow. Pasti bakal memar. Semua pakaian di rumah ini ada di sini. Enggak. Serius? Tunggu bentar. Mungkin kita bisa pakai kacamata VR itu. Seharusnya kepikiran dari tadi. Aku lagi gak pengen main game. Pakai aja. Siapa yang matiin lampu? Sebentar. Oh, mewah banget. Akhirnya. Hmm, aku gak suka. Sudah kuduga. Oh, imut nih. Gimana penampilanku? Cantik? Makasih. Kamu bisa pergi. Aku mau tidur lagi. Apa? Yang bener aja. Ah. Aku benci ayam jago. Aku masih capek. Tapi mending bangun deh. Bau apa nih? Jiji. Oh, bauku. Pakai apa ya hari ini? Ini doang. Cuma ada ini. Satu kaos. Udah gitu berlubang. Aku harus pakai sesuatu. Mau gimana lagi? Gak adil. Andai aku punya pakaian baru. Apaan nih? Hei, aku lupa punya ini. Mungkin aku bisa pakai ini untuk nyari pakaian baru. Pasti seru. Imut juga. Ini yang lebih kasual. Ada lagi? Oh, aku cocok pakai merah. Sayangnya aku gak punya baju begini. Cuma kaos ini. Tapi ini seru. Wow. Wah, lihat deh. Ada apa sayang? Wih, jus kotak ini enak. Ah, habis. Ambil satu lagi. Ah. Ayo, ma. Oke. Tapi jangan lama-lama ya. Ah, enak juga duduk dan nyantai gini. Jus kotak ini udah kosong. Padahal pengen nyong, mbak. Tidak apa-apa sayang. Mama punya solusi. Mama punya air. Air? Oh, sen. Oh, oke. Aku tahu. Aku punya selai stroberi. Aku masukin ini ke air. Jangan sampai Annie lihat. Segini cukup. Ma, lagi ngapain? Aku pengen jus. Aku udah usaha. Hidup ini memang kejam. Bentar. Aku tahu harus apa. Aku bisa pakai kotak jus ini. Tinggal potong jadi dua. Lalu taruh airnya di dalam. Annie gak bakal tahu. Eh, bagus juga. Annie, ini untukmu. Beneran? Hmm, enak. Makasih, ma. Sama-sama, sayang. Aku suka punya kolam renang sendiri. Lihat aku. Aku berenang. Siuh, capek juga. Lantai dulu. Hangatnya. Aku harus mendinginkan diri. Silahkan, Nona. Yang bener aja. Apaan tuh? Ini air. Paman, ada masalah nih. Aku pengen minuman yang menyegarkan. Siap. Nana, nana, nana. Betty layak dapat jus jeruk segar terbaik. Dia gak pantas coba minum air. Jangan khawatir, Betty. Perjalanannya jauh. Silahkan, Nona. Kenapa lama? Aku laporin mama nih. Kerjamu gak benar. Nah, ini rumahku. Wow, gede banget. Ya iyalah. Ayo duduk. Wow, mainanmu banyak banget. Dan ada banyak uang. Kamu bawa apa? Gak terlalu keren sih. Cuma itu. Iya, ini monyetku. Iyuh. Lihat semua tas itu. Kamu beruntung banget. Semuanya cakep. Wow. Iya, aku butuh tas baru setiap hari. Lihat dari dekat ya. Aku belum pernah ngelihat tas sebanyak ini. Cantik-cantik. Cantik. Oh, lihat yang ini. Kamu ngapain? Eh, permisi. Sini, In. Ini mahal banget tau. Lihat bekas jarinya yang kotor. Aku cuma punya kantong kereset. Aku gak bakal punya barang bagus. Oh, aku penasaran apa isi kotak itu. Kamu mau kemana lagi? Lihat semua barang keren ini. Itu cuma sampah. Hmm, kotak ini buatku ya. Tunggu bentar. Lihat tas baruku. Oh, bagus banget. Kamu beli di mana? Aku mau juga. Ambil aja. Ya ampun. Ini cakep banget. Ini favorit baruku. Makasih banyak. Gimana kalau tukeran? Hmm, harusnya aku tau kalau ada syaratnya. Adil sih. Tapi aku gak seneng. Nih, kamu bisa ngambil ini. Beneran? Itu untukmu. Yang penting aku punya ini. Hmm, gak muat di rang. Aku berubah pikiran. Eh nih. Dia tadi ada di sini. Wow, lihat tempat ini. Aku ngerasa luar biasa. Apaan tuh? Pintu itu? Wow, jangan harap. Masa? Kamu gak bakal ngelahir aku. Kaki ini mungkin masih baru. Tapi jelas cepat. Atas siapa? Uh, minggir. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Ah! Terus gimana? Astaga, nyebelin. Selamat pagi, Mia. Hmm, ujian matematikanya hari ini. Aku belum belajar sama sekali. Tapi tenang. Sssst. Huh? Serius? Tinggal tunggu aja. Nona, Mia. Yeay. Siapa tuh? Ah! Tolong aku! Ah! Oh, ini milikku. Nih, ambil. Astaga. Kau! Ow! Gawat! Dia nyulik aku. Oke, oke. Stop cheese. Yuh. Oke, tolong topiknya. Aku butuh ini buat ke pantai. Hmm. Oh, apa kamu bawa pakaian renangku? Makasih. Untuk minuman buahmu, Nona, segera kutuang. Oke, ini dia. Selamat menikmati. Oh. Hmm, enak. Dah. Tunggu aku. Oke, contekan terakhirku udah siap. Oh, catat ini dulu deh. Hai, Mak. Lanjut aja. Tempat ini kotor banget. Dan tulisan apa semua ini? Aku nggak pernah lihat ini sebelumnya. Tulisanmu kecil sekali. Oh, oke. Kita nggak butuh semua sampah ini. Ma, mama ngapain? Nggak bisa kebajak lagi deh. Penuh kotoran. Hmm, nyebelin banget. Ya ampun. Biar mama perbaiki. Tinggal beberapa menit lagi ya, anak-anak. Hampir selesai. Hai, numpang lewat ya? Oh, aku cuma bersih-bersih. Hei, nyikat apa sih? Tertarik? Bentar. Mama, bener banget. Oke, coba sini yang dikit. Yap, sempurna. Jangan terlalu banyak gerak. Nilai ku pasti bagus. Oh, nomor lima beres. Uh, lihat semua sampah ini. Kapan terakhir mereka bersihkan tempat ini? Waktunya mama membersihkan. Tempat ini bakal bersih dalam waktu singkat. Oh, bentar. Bener. Apa yang terjadi? Jangan gerak. Astaga, gak bisa dibiarin. Hah? Oh, aku. Ujianmu gak perlu dinilai. Aku udah ngasih kamu nilai F. Hah, mama udah usaha. Ini nyebelin banget. Aku benci bau kayak gini. Oh, ini akhir pekan paling membosankan yang pernah ada. Siapa tuh yang ninggalin kardus itu di tempat sampah? Kayaknya bisa kupake. Yuk kita lihat. Tempat ini pas. Tinggal perlu dibuka sedikit. Oke, terus apa? Ah, aku gak pernah keluar rumah tanpa bawa cutter. Untung ini super tajam. Sekarang ngapain ya? Uh, iya. Aku butuh bagian ini. Setelah potongan ini beres, tinggal dibuka kayak gini. Ukurannya pas untukku. Tapi mataharinya terik banget. Solusinya jelas atap yang bagus lah. Dan selotip tentunya. Semoga ini lumayan kuat. Warna yang berbeda bakal kelihatan keren disini. Dan disini juga. Udah bisa lihat desainnya? Sip, beres. Rumah kecilku sendiri. Imut banget gak sih? Hmm, mari kita lihat. Ah, gawat. Please, jangan hujan. Please, jangan hujan. Aku gak bisa nyantai bentar. Ava? 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 Gah! Tunggu. Mama datang, nak. Bertahanlah sebentar lagi. Nih, ambil ini. Wow, makasih banyak, Ma. Di luar dingin banget. Sedikit lagi. Hmm, capek banget nge-scroll terus. Udah lah, mending aku baca buku. Tunggu, ini kebalik ya? Aku bingung. Aku nyerah. Hmm, halo? Silahkan, Nona. Dua dari tiga. Oh. Hmm, kamu menang. Aha, mau main lagi? Gah! Gah! Wow, kamu gesin juga. Asak in. Haha, whoops. Hei, sekarang aku serius. Sebentar, aku harus periksa Instagramku. Oke, aku udah bosen main ini. Oh, udah si kupu-kupu-kupu-kupu. Nyebelin. Kemampuanku bukan cuma itu. Pakaian dalammu lucu. Uh. Oke, aku gak bakal kalah setelah dipikir-pikir. Ah, disini gerah banget. Hujan hijau selalu mendinginkanku. Kapan ya terakhir kali aku makan? Pelayan? Astaga. Mau atau enggak? Enggak. Dah. Nona? Oh, isinya apa? Keluruh rebus panas? Aha. Gak mau, ah. Ini terlalu panas. Oke, tunggu. Aku tahu. Bentar. Empat ini super dingin hari ini. Suara apa tuh? Hah? Ah, jangan sakitin aku. Oh, dada. Ini aku ambil sendiri. Parah sana. Oke, Nona. Cantik banget, kan? Iya sih. Oke. Aku emang hebat. Wuh. Wuh. Aku. Uh. Terserah. Isinya apa sih? Gak mungkin. Luar biasa. Coklat favoritku ada di sini. Aku baru suka telur ini. Hmm. Dia bakal baik-baik aja. Ma. Perutku keroncongan banget. Mama pikir dulu ya. Tunggu bentar. Mama punya telur segar di sini. Menarik, kan? Iya. Hmm. Gak. Gak. Jangan. Awas telurnya. Lihat telur itu. Aku tangkap. Gak. Aku tangkap. Wah. Mama tambah tua 10 tahun. Aku keren, kan? Bahkan gak tergore sama sekali. Hei, aku tahu. Aku harusnya bawa jaket. Brrrr. Dingin banget. Gawat telurnya. Ya ampun. Kamu sedingin es. Tapi aku nyelamatin telurnya. Ini udah beku, jadi gak bakal pecah, kan? Tinggal kupas jangkangnya. Lihat, kuat banget. Udah kayak direbus, tapi enggak. Ambil pisau tajam untuk ngiris. Hati-hati jarimu, ya. Lalu taruh di dalam mangkuk kayak gini. Jangan khawatir. Ini bakal kumasak. Api kecil bakal menghangatkannya. Nah, udah mateng. Ini kayak sekumpulan telur mini. Udah jadi? Oke. Hmm. Aku mau coba. Hmm. Mama bisa apa tanpamu? Makasih, Ma. Hei. Wow. Hei, cantik. Silahkan masuk. Permisi, ya. Nikmati malamu. Hei, aku juga. Oh, ini gak adil. Aku lusuh banget. Hei, kamu beli ini dimana sih? Iyuh, aku jadi gak enak. Tapi aku bisa bantuin kamu. Lihat kantong itu. Ini. Bersiaplah untuk kagum. Dengan beberapa ikatan dan simpel, kamu bisa punya gaun. Wow, aku suka. Tapi jangan sampai baunya kayak sampah. Aroma ini favoritku. Oh. Yuk kita coba lagi. Bestiku bisa masuk. Aku pake gaun loh. Oke, silahkan masuk. Selamat bersenang-senang. Aku gak nyangka bisa masuk sini. Siapa saya angka plastik bisa jadi modis. Aku ngerasa mewah. Oh, tidak. Aku masih mau tidur. Yeay, aku suka bangun pagi. Rasanya seger. Oh, sarapan di tempat tidur. Aku banget nih. Eh, corok. Kenapa aku harus minum ini sih? Aduh, yang mana nih yang punya lubang sedikit? Harus dipastiin aku bawa semua yang kubutuhin. Seperti uang tunai. Ini seharusnya cukup buat hari ini. Empat ratus, satu, dua, tiga, empat, lima. Seharusnya aku belajar tadi malam. Oh. Apaan sih? Kalau jalan lihat-lihat dong. Oh, ada yang kirim pesan. Eh, bentar. Pestanya? Ya ampun, aku benar-benar lupa. Yes, pasti seru banget. Oh, tidak. Aku gak bisa pergi ke pesta pakai baju ini. Santuy, aku pakai sweater ini aja. Eh, enggak ah. Masih kurang oke. Duh, pasti ada jalan keluarnya. Oke, cek lemari baju dulu deh. Pasti ada yang bisa dipakai di dalam sini. Yes, apa aku bilang. Hah? Apa-apaan sih? Nyangkut ya? Iuh, nengat. Sulit dipercaya dia menggangi bajuku. Lepasin. Dasar hama gak jelas. Ini punyaku. Lagian kamu juga gak pakai baju. Kamu kan serangga. Sulit dipercaya aku kalah dari serangga. Hei, jangan ngeledek ya. Ya ampun. Jauhkan mulutmu dari bajuku. Tidak. Berhenti. Aku harus ngelakuin sesuatu. Sandal. Pasti berhasil. Tepat sasaran. Oh, tidak. Sepertinya aku baru aja bikin dia marah. Menjauh dariku. Badanmu jorok, tahu. Ya ampun. Aku harus ngelakuin sesuatu. Tapi apa? Aku malah lari muter-muter gini. Tunggu. Berhenti. Gimana dengan sweater yang berbau harum ini? Gak mau. Nah, ya. Rencana pengalihan perhatian gak berhasil. Apa? Oh, syukurlah. Dia berhenti mengejarku. Tapi bajuku. Oh, dan sekarang dia ngambil seluruh isi lemari iku. Hmm, apaan nih? Hei, tunggu bentar. Kayaknya aku punya ide bagus. Yep, yang kubutuhkan hanyalah kertas dan gunting. Pasti berhasil. Oke, mulai yuk. Aku kan harus segera ke pesta. Potong kertas di sini. Yang lurus ya. Aku harus terlihat keren. Jangan sampai jadi aneh. Hampir kelar nih. Dadah, gunting. Sekarang susun kertas-kertas ini. Hanya perlu dilipat. Melipat adalah kunci suksesku. Oke, udah nih. Sekarang yuk dicoba. Yes, seperti yang kubayangkan. Siapa juga yang butuh sweater yang dimakan ngenget kalau bisa pakai gaun yang luar biasa? Dadah. Yah, aku emang punya tiket VIP. Tapi bingung mau pakai baju apa. Seriusan deh. Lagi bingung abis nih. Dan gak ada yang ngertiin aku. Cek koleksi gaunku dulu deh. Warna apaan sih ini? Aduh. Iuh, gak deh. Perak. Ketinggalan zaman, gak ah. Sama sekali gak ada yang bisa dipakai. Beneran kacau. Maksudku, aku bahkan gak punya aksesoris. Lihat sepatu ini. Mengerikan. Gak banget. Aku harus ngelakuin sesuatu. Eh, kayaknya aku ada ide. Uh, ada ini yang luput. Halo? Paris, aku butuh bantuanmu. Aku gak punya baju buat ke pesta. Kamu harus bantuin. Pikiranku udah buntu nih. Ya, aku bantuin. Syukurlah. Oke. Eh, lama banget. Kapan sampenya sih? Eh, akhirnya sampai juga. Kalau begitu yuk mulai. Waktuku gak banyak. Aku butuh sesuatu yang spesial untuk pesta ini. Sekarang juga. Ngukurnya cepetan dong. Ya, aku cuma mau mastiin semuanya udah benar. Kalau gak muat kan nanti jadi kacau. Udah, udah selesai. Aku akan segera kembali. Sebaiknya cepetan deh. Ya ampun. Aku suka banget. Gaunya cakep banget. Aku bakalan jadi trendsetter nih. Nih, ambil. Akhirnya aku datang juga ke pesta ini. Eh, kok belum ada yang merhatiin aku sih? Apa-apaan nih? Dia pake apaan sih? Kertas. Dia pikir dia siapa? Dia nyebelin. Minggir. Kita perlu ngelihat gaun ini. Aku bikin sendiri loh. Dan aku bilang, Pa, beliat dong. Sepatu keren arah jam 2. Dan warnanya. Lihat. Bener-bener cantik. Spektakuler. Aku mau yang kayak gitu. Mbak, kirain gak akan nyampe sini. Wah, luar biasa. Dan bikin tampilanku berkelas. Iya. Ku harap sepatuku bagus. Yang ini udah 2 tahun. Tapi mana bisa beli yang baru. Lihat casing ponselnya. Itu kristal kecil-kecil ya. Aku harus punya itu. Beres. Beres. Sulit dipercaya. Kamu pernah lihat yang seindah ini? Warna kesukaanku lagi. Kurasa cewek boleh bermimpi. Mimpi? Ini kenyataan. Tara. Halusnya. Aku capek. Wah. Dadah. Lihat ransel indah itu. Lucu banget. Dan aku butuh banget tas baru. Apa aku punya uang tunai? Ada uang di dalam? Menyedihkan. Aku bokeh berat. Parti di tempatku ntar malam ya. Pasti seru deh. Oh. Hai, banteman. Geser. Cemen. Wah. Pasti mereka gak lihat aku. Mana kecemataku? Halo. Ada yang bisa bantu aku? Sinar apa tuh? Ini punyamu? Bentar. Bisa ambil ini gak? Uh. Masa aku megangin itu? Harus dibersihin nih. Nah. Gini baru bener. Wah. Hei, manteman. Ellie. Jalviu. Senyum. Oh. Kalian emang paling oke. Hah? Ada apaan tuh? Helikopter? Siapa tuh? Makasih tumpangannya. Aku suka yang heboh-heboh. Sulit jadi orang sekaya ini. Bosan banget belajar. Perhatian anak-anak. Kita mau tes matematika. Aku cuma nitung uang, bukan yang lain. Terserah. Aku sibuk. Semoga aku lulus. Aku udah belajar semalaman. Jangan ada yang ngobrol ya. Ini soalnya. Ini dia. Aku punya joki buat ngerjain ini. Wah. Pertanyaan bagus. Indah banget. Oh. Aku lulus. Makasih. Makasih mobil barunya. Aku pergi dulu ya. Sulit banget. Tapi aku bisa. Peres. Sepadan sama uangnya. Bu guru. Aku udah selesai. Makasih. Buang-buang waktu aja. Oke. Tesnya udah ibu nilai. Ibu senang, Esi. Wah. A plus. Yes. Makasih. Cek. Kok bisa? Hei. Buat apa kamu dibayar? Tidak tahu harus bilang apa. Tidak tahu harus bilang apa. Tidak tahu harus lebih sering kesini, nih. Wah. Hai, Ellie. Hai, Ellie. Eh. Masa sih aku ngomong sama Justin? Aku nggak paham sedikitpun. Aku butuh relax. Untung ada tempat nongkrong eksklusif. Kamu butuh kartu emas untuk masuk. Aku lebih suka ini. Ah, tempat happyku. Saatnya senang-senang. Eh, kayaknya menarik. Wah, realistis banget. Hari yang berat. Aku butuh relax. Ini tindakan keamanan terakhir. Kamu harus hati-hati. Wah, akhirnya kamu datang. Silahkan duduk. Aku benci ngobrol sama asisten. Aku pengen dimanja. Oke, tinggal kupakein maskernya. Masker terbaik yang bisa dibeli. Terbuat dari emas. Kulitmu bakal tampil. Wah. Yakin, deh. Karena emang semahal itu. Nih, bayaranmu. Aku suka kerjaan ini. Kok masih di sini? Ah, ini baru hidup. Bingung mau makan apa? Pilihannya banyak banget. Tapi pak, aku mau unicorn. Pelayan, pesen dong. Akan segera siap. Harus dong. Ini dia. Selamat makan. Kenapa aku harus di sebelahnya sih? Oh, gak bisa gini. Pelayan. Makasih. Hmm, semuanya terasa kemurahan. Oh, yang ini sempurna. Makanannya, Nona. Seleraku tinggi. Lezat. Ini cuma buat sultan. Apa? Hei, kamu. Kesini. Uangnya, Nona. Hmm, sedap. Apa? Jurni berjaya. Wah, emas. Lezat. Orang tajir begini banget. Oh, lapernya. Aku harus makan. Tapi makan apa? Gak ada yang bisa dimakan. Oh, aku tahu. Aku cocok pakai warna ini. Ayo, bermuruh. Aha, bagus dan segar. Aku rasa ini fast food. Enak dan mudah. Makanan lezat. Hmm, aku suka laba-laba. Apa? Oh, iya. Aku lupa sama yang dua ini. Aku pengen pindah kerja aja deh. Apa tuh? Nikmatnya tidurku. Saatnya siap-siap. Gak ada air. Terus gimana mau bersih-bersih nih? Paling enggak masih bisa gosok gigi. Siapa yang butuh sikat gigi? Segar, Min. Hmm, oke. Ini cukup. Pakai baju apa, ya? Oke, ini lucu. Ya, ini juga cukup. Enggak, enggak. Kapal itu kekecilan. Bangun, bangun. Ah, oke. Kayaknya aku harus kreatif. Wah, aku keren. Hei, bangun. Yuhu. Aku tahu dia enggak tahan sama ini. Hmm, emas. Mimpi yang indah. Kerja bagus kayak biasa. Itulah tugasku. Dah. Uh, udah pagi. Mana ponsel make-upku? Halo? Aku butuh bantuan. Apa yang bisa aku bantu? Aku harus tampil keren pakein aku make-up. Ada harganya. Mana bayarannya? Oke. Nih, serius? Enggak bisa? Apa semua harus aku sendiri? Bosen banget. Oke, kita mulai sekarang. Hei, semangat dong. Lulusan pertama kita. Cheryl. Halo, fans tersayang. Kamu lulus cuma karena ayahmu menyubang kolam renang. Selamat. Ngapain sentuh-sentuh segala sih, pak? Ih, aku enggak suka ini. Aku pergi. Tepuk tangan untuk Cheryl. Berikutnya, Ellie. Pastiin fotoku bagus ya. Ini ijazahmu. Yeay, aku berhasil. Selamat ya. Saatnya selfie. Wah, imut. Oke, kamu boleh turun. Terakhir, kita punya AC. Bahagianya. Wah, bahagianya. Cihuy. Ini dokumennya. Cuma itu. Aku udah janji gak mau nangis. Sini. Oke, oke. Tenang. Kamu layak dapat ini, AC. Wah, biasis. Wah. Wuh, yeay. Ayo, AC. Ini hari terbaikku. Hai. Kamu ngomong sama aku. Hai. Kamu haus? Iya, makasih. Gak gitu juga kali. Tapi kayaknya air sama aja deh. Mandi gratis kan? Astaga. Kocak banget. Aku mau ambil air lagi nanti. Hati-hati. Kulit pisangnya belin. Kenapa banyak banget sampah? Apa aku jadi bokeh? Yang mana? Kira-kira kayak gimana rasanya? Enak banget. Coklatnya kerasa banget. Kenapa dia? Astaga. Maaf. Aku pasti mimpi deh. Kayaknya kamu butuh ini. Nih. Makasih. Iw, corok. Ini apaan sih, sup? Beneran panas banget. Pantesan aja rasanya gak enak. Hei, aku tahu. Sodamu jadi hangat. Tuang ke gelas. Lalu masukin stik es krim. Begitu beku, keluarin semuanya. Wow. Sekarang sodanya dingin lagi. Jauh lebih enak dari soda biasa. Rambutku udah pas buat sekolah. Eh, tapi... Dimana bukunya? Aha! Aku jelas butuh ini semua. Kurang apa ya? Dimana pulpanku? Kayaknya tadi aku simpen di sekitar sini. Astaga. Balikin. Dasar tikus nyebelin. Aku beneran butuh itu. Ini sulit dipercaya. Hei, bekas kaleng kripik. Aku bisa pake ini. Oleskan lem panas di sepanjang sisinya kayak gini. Lalu buat zigzag. Sekarang balikan kalengnya. Terus oles lem di sepanjang tepian bagian bawah. Jangan lupa bagian tengahnya. Pola silang-silang bagus. Beres! Sekarang balikan deh semuanya. Terus keluarin kalengnya. Tempel bagian atas sama bawahnya. Terus pasang ripsleting. Ada yang mau tempat pensil? Wow! Aku jelas kreatif kalau kepepet. Jangan sampai telat. Bagus! Oke, siapa berikutnya? Hai! Bisa senyum? Bagus. Makasih. Cheese! Yikes! Pasti gak pernah ke dokter gigi. Apa? Oh! Parah juga ya! Ayo! Bersih dong! Aku harus gimana kali ini? Malu-maluin banget. Hei, aku punya ide. Buat potongan persegi di kertas lilin. Terus taruh pasta gigi di tengahnya. Keliatannya cukup. Taburin soda kue di atasnya. Kalau udah, ratain pake jari aja. Udah siap deh sekarang. Tempelin aja langsung ke gigi kamu. Terus tunggu aja. Kalau udah 20 menit, lepasin ya. Lihat gigi putih ini. Bagus! Senyum yang manis dan lebar ya. Tunggu, ini bukan ulang tahun Ava kan? Bisa-bisanya aku lupa. Aku taruh hadiahnya di sekitar sini. Uh, jelas gak di dalam sini. Di sini gak ada bola pantai. Enggak. Bubble wrap? Ini dia! Benda ini beneran serba guna. Sekarang aku bisa buat apa pake ini? Oh iya. Potong persegi kecil. Terus pake cat buat bikin garis di atas ini. Buat garis selurus mungkin. Sekarang lanjutkan dengan warna lain. Ini keren kan? Apa itu Ava? Hei, selamat ulang tahun. Aku bikinin sesuatu yang spesial. Makasih, ini seru banget. Ini bakal bikin aku sibuk berjam-jam. Aku seneng banget kamu suka. Aku cinta sahabatku. Ini lagu favoritku. Suasananya enak banget ya. Kamu baca apa? Uh, itu mefah banget. Ada yang mikirin perhiasan. Tunggu bentar ya. Hei, punya yang kayak gini? Anda beruntung, pak. Bagaimana dengan ini? Aku mampu beli gak ya? Ini? Bahkan lebih mahal. Kalau ini? Astaga. Tunggu. Tolong. Harus gimana nih? Yes. Lihat spidol ini. Pakai pulpen lem buat bikin desain seru. Terusin. Pastikan juga polanya melingkar. Lepas setelah kering. Wow. Apa? Pilih yang mana? Yang ini? Oke. Yang ini? Tada. Itu buat aku. Unik banget. Cincin asli dan ini punya aku. Aku gak akan butuh ini lagi. Aku suka ini. Nge-hias kuku sendiri itu nyebelin. Tapi aku gak punya duit buat manikur. Eh, apaan nih? Oh, murah. Aku jelas bisa bayar nih. Hai. Ada yang bisa dibantu? Lihat sendiri. Jelek banget. Aku takut ini kemahalan buat kamu. Kamu mau yang mana? Harganya mahal banget. Aku cuma punya uang segini. Cukup gak? Astaga. Kuku lem tembak kalau gitu. Gak apa-apa deh. Pertama, letakkan kertas lilin. Buat lingkaran pakai lem itu. Terus, tumpuk satu kertas lagi di atasnya. Tekan pakai setrika. Kalau udah selesai, angkat kertasnya. Cetak tanganmu di atas lem. Pastiin seluruh tangan tergambar ya. Lihat gambar kukunya. Sekarang pakai kuteks kayak biasa. Merah pilihan bagus. Terus lepasin kukunya. Hasilnya pas banget. Bener kan? Keren banget. Ya iyalah. Ya, buat aja kesepakatannya. Oh, halo sayang. Ayo sini ikut papa. Gemoy. Oh, halo. Iyuk, bayi gak keurus. Oh, anak kesayangan mama. Mama kangen. Oh ya ampun, jangan nangis dong. Ada mama. Semua aman terkendali. Hmm, bayi tajir dan bayi boke. Udah saatnya mereka tumbuh. Umurnya tinggal ditambahin beberapa tahun kan? Ini dia. Lumayan. Keadaan mereka bakal jadi gimana ya? Aku tahu harus gimana. Masukin ke sekolah. Uh, sekolahnya kelihatan bagus. Pasti bakal seru tuh. Uh, virasatku udah gak enak nih. Kamu dulu aja. Kayaknya ini ruangan kita. Ya, ampun. Lihat ruangannya deh. Berantakan. Duh, kayak kapal pecah. Mending dirubuhin aja. Gak bener nih. Ya kali kita tinggal di ruangan kayak gini. Gak apa-apa. Ih, kok dia mau tinggal di sini sih? Pasti dia cowok miskin. Wah, ada sapu. Kayaknya kita bersihin tempat ini. Jaring laba-laba gampang banget dibersihin kok. Sampah kertas ngecar di mana-mana. Tinggal diambil juga bersih. Hmm, oh. Mending koran ini dibersihin aja. Mulai kelihatan rapi. Masukin ketong sampah semua. Kenapa ada banyak tali sih? Oke, saatnya nyiapin tempat tidur. Ah, ini baru namanya nyaman. Oh, Lizzie. Ruangan ini cukup buat kita berdua kok. Dih, males banget. Masa aku harus beresin ini sendiri? Halo? Ya, aku perlu bantuan buat beres-beres nih. Halo, Kak. Aku cleaning service yang tadi dipesan. Oh, ah. Hah? Bentar deh. Muka dia mirip kayak Liam. Kamu, tolong dong. Beresin ruangan ini serapi mungkin. Gampang aja. Gak masalah. Eh, sok cakep banget, sumpah. Yang penting kerjaannya beres deh. Semua sampah ini harus dikumpulin. Uh, permisi, Kak. Kerjaannya udah beres. Oh, iya. Duit. Kenapa sih semua orang perlu duit? Yaudah, ambil nih. Upah buat kamu. Oh, masih kurang. Oke, bentar. Nih, ambil. Segitu udah cukup, kan? Udah, pergi sana. Aku mau nelpon lagi. Yah, tolong taruh di situ aja. Bagus, kayak yang ku mau. Eh, sana pergi. Oh, tempatmu udah beres. Makin rapi. Diri, beri fungsi dengan baik. Ini terasa menyenangkan. Udah selesai. Hmm, tapi mejaku belum rapi. Kertasnya masih menggunung. Menarik deh. Wow, ada yang ninggalin soda. Dan masih ada isinya. Aku gak mimpi, kan? Pasti enak, nih. Oh, iya. Benar-benar enak. Haha, lucu abis. Wah, banyak banget camilannya. Gimana caranya makan sambil megang HP? Taruh HP-nya di sini aja, deh. Ayolah. Kamu butuh bantuan. Gak apa-apa, aku bisa kok. Kamu yakin? Kasihkan banget, sih. Aku tahu harus ngapain. Penyokin kalengnya. Coba nih. Wow, menakjubkan. Sempurna. Kamu jenius. Mau gak? Apa trik sekolah terbaikmu? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video seru kayaknya. Tidak peduli berapa banyak angka nol di rekening bank kamu. Sekolah sama saja untuk semua orang. Apa pelajaran favoritmu di sekolah? Bagikan video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk nonton video seru lainnya. Coba lihat. Ah, sakit banget. Tolong kakiku. Ah, kayaknya gak parah. Tunggu sebentar. Lihat nih, kayaknya kakiku patah. Astaga, kayaknya parah. Tenang, akan kami tangani. Tunggu sebentar. Ini bisa bikin kamu berubah pikiran. Duduklah. Nah, gitu dong. Aku suka pekerjaanku. Aduh, aduh, aduh. Aku duduk di sini aja deh. Kapan aku akan dipanggil? Au, astaga. 300? Habis ini nomor berapa? Bisa seharian di sini. Kecuali. Sayang kalau gak diambil. Aku ambil ya. Tenang gak lama kok. Ada apa di sana? Kamu gak gitu parah kok. Yes, giliranku. Wuhu. Apa aku akan sembuh? Wah, mundur. Ayo, buruan. Ada apa? Tasku ketinggalan. Cariin. Eh, oh, sebentar. Ini dia. Oh, ini pas buat aku. Hati-hati. Ups. Gak sopan. Waduh. Giliranku terlewat. Giliranku terlewat. Ini luka parah banget ya. Ya kan? Gimana cara pake kruk? Yang mana ranjangku? Ini ngebosenin banget. Aku gak bisa berbuat banyak. Aku tahu, aku ada ide yang bisa ngasih sentuhan berkelas. Siap. Jadi lebih oke. Aku cuma butuh orang bergaya. Wah, aku suka banget. Ini baru nyaman. Mungkin aku bisa meniru. Gak bakalan sulit kok. Hah? Malah makin parah. Kok gini sih? Yaudahlah. Rasa nyaman itu penting. Untung itu bukan ranjangku. Oke, kamu harus ganti baju. Eh, gak mau. Kami bukan toko baju. Gak peduli. Bagus kan? Gak sama sekali. Apa ini cocok? Manis? Akhirnya. Kok aku gak dapet gaun bagus? Iuh, jijik. Kok kotor banget sih? Diam, aku lagi mau relax. Namanya ranjang sama ajalah. Aduh. Hah, konyolnya. Bantuin dong. Bosen nih. Pasti ada yang bisa dilakuin di sini. TV kecil. Apa kek? Apaan tuh? Laba-laba. Rumah sakit apaan nih? Oh, apa itu? Aku butuh keseruan. Halo? Ya, aku mau hiburan. Ini pasti bagus. Ada yang bilang suka balon. Serius? Wah, dia hebat. Pura-puranya kamu gak ngeliat itu. Oke, mungkin bakal lebih bagus. Taraaa. Lihat nih. Wah, keren. Bawa badut sendiri sana. Hei kamu, kasih pembatas. Oh, gak adil. Badutnya lagi apa ya? Lihat bola-bolanya terbang di udara. Saatnya trik. Hati-hati. Wah, akrobatnya jelek. Hei, sakit tau. Aku bosan. Ini saatnya aku beraksi. Eh, aku mau lihat. Akanku lepas ibu jariku. Wah. Kamu lihat ini? Ini sihir. Makasih. Hebat. Ini kelinci biasa. Akanku masukkan ke topi. Masuklah. Menarik. Dan kelincinya berubah. Luar biasa. Kok aku bisa sampai sini? Aku gak bisa lihat aksi pesulap. Lihat. Korek api ini akan keubah dengan pikiranku. Tinggal bilang kata ajaib itu. Abracadabra. Ups. Apa emang harusnya gitu? Udahan ah yang ini. Berikutnya. Kamu siap ngeruk. Konser? Aku pengen nonton. Mungkin aku bisa nyusup ke sini? Sip. Saatnya pertunjukan solo. Payah banget. Ini butuh kerja keras. Tiba-tiba semua jadi menarik. Coba lihat kelanjutannya. Oke, kamu boleh tetap di sini. Aku ada ide. Main terus. Kamu alami. Ngerok terus. Aku suka dia. Aku juga. Kamu dari mana? Pergi dari sini. Lanjutin dong. Drumnya mengeluarkan suara saat kupukul. Wow, keren. Aku suka kamu. Halo, nona-nona. Waktunya makan. Akhirnya lapar banget nih. Eh, apa ini? Apa ini makanan? Kalau aku muntah, seenggaknya udah di rumah sakit. Baunya nggak enak. Makan deh. Nggak enak. Malahan lebih parah dari nggak enak. JJ, aku nggak mau makan ini. Ini makananmu. Hah? Jauhin itu. Itu makanan anjing ya? Bawain aku makanan lain. Nanti ku kasih himbalan. Siap. Andai semua pasienku kayak kamu. Aku mau yang lezat aja. Nggak masalah. Silahkan pilih aja. Makasih. Aku lagi nggak pengen sushi. Ah, steak lembut. Nggak ah. Nggak. Ini kayaknya enak. Aku mau ini. Bawain aku pasta ya. Klik aja gambarnya. Itu pake pengiriman ekspres. Oh, oke. Wah, pelayanannya bagus. Kelihatannya lezat. Nggak sabar pengen makan nih. Hmm, lezat. Lebih enak dari makanan rumah sakit. Aku bisa terbiasa sama ini. Enak. Ternyata rumah sakit nggak seburuk itu kok. Makanan yang lezat. Ada hidangan penutupnya. Wah, buah. Aku suka anggur. Ah, aku udah kenyang banget. Habis makan jadi ngantuk deh. Aku ngiri berat liat makanan itu. Eh, dia tidur. Kesempatan nih. Aku harus nyelinap ke sana. Saatnya beraksi. Dia nggak curiga. Anggur itu bakal jadi milikku. Au. Apa dia sengaja? Pelan-pelan. Jangan bersuara. Dia kayak sengaja deh. Fokus. Hampir sampai. Dapat. Seriusan. Satu juga lumayan lah. Aku sial banget sih di sini. Hmm. Nyam, 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 nyam. Apa salah? Aku sampai bernasib kayak gini. Saya atau miskin, terjebak di rumah sakit itu nggak enak. Tapi teman sekamarmu bisa bikin semuanya jauh lebih parah. Kalau kamu di rumah sakit, gimana caramu menghibur diri? Beritahu kami di kolom komentar ya. Bagikan video ini dengan teman-temanmu dan jangan lupa subscribe channel kami untuk lebih banyak video seru kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.